JEMUO CHIETI Halo guys, selamat datang kembali di channel alu cerita film Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat dan bahagia selalu Untuk episode kali ini, mimin akan merangkum sebuah film-dongway series dari film Martial Master untuk part terbarunya Bagi teman-teman semua yang belum sempat menonton video sebelumnya, kalian bisa langsung menontonnya Linknya ada di deskripsi Dan jangan lupa bagi kalian baru mampir untuk mensupport channel ini terus agar mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung saja masuk dalam alu cerita Martial Master Di episode sebelumnya, leluhur Sing Buwai menuduh tetua pavilium sangguan adalah mata-mata dari ajaran iblis darah Namun di saat Qin Chen mengintrogasi leluhur Sing Buwai, ia tidak bisa menjawab semua pertanyaannya Dan menjadikan dirinya tidak bisa lagi mengelak lagi Dan leluhur Sing Buwai langsung ketahuan kalau dirinya adalah orang yang bersekongkol dengan ajaran iblis darah Ia pun sangat ketakutan dan langsung melarikan diri Namun tetua pavilium langsung mencegah dan menyerangnya Leluhur Sing Buwai masih bisa menghindarinya Lalu karena sudah ketahuan jadi leluhur Sing Buwai melarikan diri dengan segenap kekuatannya Akan tetapi, kaisormo si kucing hitam tidak tinggal diam Ia langsung mengejar leluhur Sing dan langsung menyerangnya Seketika, leluhur Sing Buwai pun terluka terkena serangan si kucing hitam Para leluhur yang lainnya pun langsung mencoba menyerang leluhur Sing Buwai Leluhur Sing Buwai mengatakan kalau tuan iblis darah pasti akan membalaskan dendam untuknya Ia pun bunuh diri dengan meledakan tubuhnya Tetua pavilium sangat menyesal karena leluhur Sing Buwai meledakan dirinya Sebelum ia mendapatkan informasi tentang iblis darah Di saat bersamaan, praktisi iblis darah datang dan sangat marah karena bawahannya telah mati oleh mereka Ia pun langsung menyerang semua orang yang ada di sana Lalu Qin Chen mencoba memperkuat formasinya untuk menahan serangannya Salah satu leluhur bertanya kepada Qin Chen bagaimana langkah selanjutnya Qin Chen pun meminta semuanya untuk melindungi formasi besarnya terlebih dahulu Dan ia akan memikirkan caranya Lalu Qin Chen mencoba mendeteksi keberadaan praktisi iblis darah Namun ia tidak menemukan jejak apapun Lalu Qin Chen bertanya kepada si kucing hitam apakah ia mempunyai cara lain Kucing hitam tahu kalau Qin Chen telah mendapatkan gulungan giyok di rerutuhan istana sebelumnya Ia menjelaskan kalau gulungan giyok tersebut bisa mengendalikan formasi di istana Dan asalkan Qin Chen memberikan kepadanya Ia akan membantu memecahkan formasi tersebut Qin Chen tahu kalau sebelumnya target si Molly di saat di istana reruntuhan kuno adalah gulungan giyok misterius Dan ia mulai mengerti apakah giyok tersebut bisa mengendalikan formasi Lalu si kucing hitam meminta Qin Chen untuk jangan menyanyiakan tenaganya Karena gulungan giyok tersebut sangat spesial Karena dengan kultifasi Qin Chen dipastikan tidak dapat mempelajari sama sekali Ia juga meminta Qin Chen untuk menyerahkan giyok tersebut kepadanya Jika Qin Chen memberikannya Ia bisa membantu Qin Chen untuk memecahkan formasi tersebut Qin Chen pun mencoba memahami giyok tersebut Di sana kucing hitam itu juga berjanji kepada Qin Chen Asalkan Qin Chen menyerahkan gulungan giyok kepadanya Ia akan membantu untuk memecahkan formasi di sana Ia juga mengatakan kalau pertukaran itu tidaklah rugi Qin Chen pun tahu kalau kucing hitam mengikuti Qin Chen ternyata adalah untuk mendapatkan gulungan giyok tersebut Namun kucing hitam itu beralasan kalau dirinya hanya ingin menyelamatkan Qin Chen Jika Qin Chen tidak memberikan kepadanya Ia juga malas untuk bertindak Kucing hitam juga mengatakan kepada Qin Chen lagi Jika ia menyerahkan gulungan giyok tersebut Ia mungkin bisa membantu mematakan formasi besarnya Kalau tidak Qin Chen akan melihat formasi besar terisolasi itu akan hancur Karena kucing hitam terus memaksanya Jadi Qin Chen mencoba melihat isi dari gulungan giyok tersebut terlebih dahulu Dan di saat Qin Chen mencoba memahaminya Ia tahu kalau benda tersebut sangatlah misterius Dan mengandung nafas yang luar biasa Selain itu benda tersebut juga dapat menyapu kekuatan jiwanya dalam sekejap Lalu Qin Chen mencoba menggunakan teknik kehendak ruangnya Untuk mencari tahu tentang isi dalam giyok tersebut Di saat bersamaan Qin Chen pun langsung mengetahuinya Kucing hitam sangat terkejut ternyata Qin Chen bisa benar-benar mengendalikan ruang semesta Karena yang ia tahu bahkan Martial Emperor tinggal 8 juga tidak bisa menggerakkan benda tersebut Apalagi Qin Chen hanya di ranah Martial King Tak selang berapa lama Formasi besar isolasi tersebut pun hancur oleh serangan praktisi iblis darah Ia sangat kesal kepada Qin Chen yang baru saja membunuh bawahannya Ia pun akan membunuh Qin Chen di sana Seketika Qin Chen pun tertangkap oleh praktisi iblis darah Lalu Qin Chen mengatakan jika yang membunuhnya tidak semudah itu Perguso Ia langsung menggunakan iblis teratih hijaunya untuk menghalaunya Seketika Qin Chen pun mematakan serangan praktisi tersebut Praktisi iblis darah itu pun kesakitan Dan ia tidak tahu api apa yang digunakan oleh Qin Chen Lalu apakah Qin Chen bisa mengalahkan praktisi iblis darah tersebut? Mimin akan bahas di episode selanjutnya ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih